assalamualaikum teman-teman semuanya selamat datang di channel apwe jaya kreator terima kasih telah berkunjung di channel ini dan pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial cara merender realistik menggunakan viri dan saya akan menunjukkan before dan afternya apabila di render dalam keadaan default ya dan yang pertama-tama saya ambil tampak view yang yang bagus di sini ambil tampak depan lalu saya ambil view yang bagus lalu saya pencet saya pilih scan di sini untuk mengunci view nya lalu saya akan mencoba merender before nya ya sebelumnya dan ini hasil render yang default ya ingat teman-teman semuanya tutorial ini untuk eh ditunjukkan kepada pemula ya dan apabila anda merender hasilnya seperti ini ya kurang realistis ya ya seperti anda lihat ini masih agak kabur dan masih ada noise noise nya dan saya akan coba merender realistis ya Oke saya stop dan pertama-tama saya akan memilih infinite infinite plan disini nah infinite plan ini bertujuan untuk membuat ground ya atau membuat lapangan atau Hai tanah dari lahan dari sebuah lebih dari sebuah render yang akan kita buat atau lapangan yang tak berujung ya Nah setelah kita buat ini fit lain apa kita apabila kita render ya maka hasilnya seperti ini ini teman-teman ada groundnya ada tanahnya ya Nah disini kan hasil rendenem masih putih tanahnya kita akan mewarnai warna rumput ya tanahnya ya atau tempat groundnya dan untuk mengwarnai tanah disini saya pilih aset editor lalu klik bagian kiri lalu browser browser kita tunggu teman-teman lalu saya ketik geras disini lalu saya pilih ini masuk ke sini ya saya pencet ini langsung masuk ke sini lalu kita tutup pastikan ada ini anda selek ya selek kayak gini infinitif plan nya ada selek ya lalu grass tadi ini gas di 200cm ini anda klik kanan beli update to selection nah terus apabila kita render kita render maka hasilnya sudah ada lapangan rumput ya di sini ya Oke lalu selanjutnya kita atur awan awannya sama pencahayaan nya ya kita pencet aset editor disini lalu kita pilih lights disini ke simbol lampu disini lalu pencet sunlight terus klik pada arah kanan lalu kita nonaktifkan sunlight nya lalu kita aktifkan custom orientation nya nah lalu kita angkat matahari nya seperti ini lalu kita turunin ke bawah di albedo color ini anda yang warna ini ya anda hilangkan menjadi warna putih lalu kita turunkan area kabur nya ini untuk untuk mengatur senjanya ya agar lebih agar lebih rata kita turunin ya kalau kita tinggiin maka kabur ya ya kayak gini kita turunin kita turunin kalau kita putih ini ujung oke 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 seperti itu lalu size mutual folder nya agar shadow nya itu bayangannya itu agak blur ya kita naikin menjadi 10 coba oke udah shadow nya agak blur ya dan kita akan pasangkan awan disini oke oke ya 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 ini kita bisa rotasi ya 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 ini kita pencahayaan lewat hari nya kita rotasi kita render interaktif disini dulu ini render interaktif kita atur pencahayaannya ini kita atur supaya pencahayaannya area depannya kita tinggikan cahayanya sunlightnya kita intis intis mutil pernya kita naikin menjadi 20 terlalu terang menjadi 5 oke menjadi 2 oke kita atur mataharinya cahaya mataharinya usahakan cahaya mataharinya ada di depannya nah ini terlihat mataharinya mataharinya ada di belakang kita rotasi menjadi kita rotasi menjadi di depannya ya kita putar ya sudah di depan ya ini kelihatan ya oke ini kita stop dulu ya render interaktif render interaktifnya dan saya akan jelaskan settingannya ini saya akan jelaskan settingan ini kalau saya non aktifkan cloudnya maka awannya akan hilang ya kalau saya nyalain maka awannya akan ada saya coba 1 di taro taro aja 2 ya misalnya saya taro 2 disini yang ini juga ikut berubah misalnya saya taro 3 ini juga ketiga saya coba 1 nah ini kalau cloudnya saya non aktifkan maka awannya akan hilang kalau saya nyalain awannya akan ada nah ini infinity ini untuk mengatur besar kecilnya awannya awannya ya besar kecil awannya terus ini untuk mengatur cahainya kadar cahainya kalau high ini tinggi rendah awannya oke oke kita setting default aja oke setelah itu kita setting noise nya kadar noise nya disini saya pencet render setting disini ya saya non aktifkan progressive nya dan di apabila kita tutup semua ini nah ini ada pada tutup ya pilih render parameter terus optimization optimization lalu anda max risk di max risk depth ini anda nyalain terus sekundar in ray risk biasanya ini anda nyalain juga ini agar supaya noise nya berkurang teman dan ini juga di noise nya anda aktifkan nah setelah itu kita cek configuration nya configuration nya anda pilih advance ya ya setelah itu anda setting hake merahnya juga default terus render output nya ini render output nya anda setting disini ya ini save frame nya anda aktifin save frame ini adalah untuk mengecek view hasil view asli dari render misalnya view yang belum sebelum di render berbentuk kayak gini maka hasil rendernya juga akan terbentuk seperti ini teman teman itu maksudnya oke ini saya maju mundurkan biar pas oke saya share kesini kita atur field and view nya kita atur field and view nya ini kan 80 kita taruh menjadi 50 oke kayak gitu oke ini view yang sangat bagus ya lalu setelah itu anda di scan ini anda update ya anda update di scan ini anda update agar tampilannya ini view nya itu terkunci dan kita kembali ke render output render output ini untuk meningkatkan apa ya meningkatkan resolusi dari gambarnya asai akan membesar resolusi dari hasil render nya saya taruh 16 00 disini nah kayak gitu teman teman untuk hasil resolusi nah oke saya cek lagi oke itu aja ya dan kita coba render render masih kurang terang ya teman teman saya ambil di selan ini saya taruh angka 2 ya kita coba render lagi nah ini serasa udah cukup teman dan saya akan setting kacanya ya material kacanya sama genteng nya caranya ini material nya ini anda pencet di area kacanya ya lalu di edit anda hitamkan oke lalu anda peningkan disini ya trans glass gray trans glass gray namanya ya ya trans glass kita pencet edit lalu reflection nya kita atur ya kita naikin reflection nya ya reflection color terus reflection drops kita kurangi reflection groups ini oke lalu di reflection nya kita naikin ya kita naikin reflection nya oke 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 dan kita naikin ior nya di reflection nya reflection roads ya kita buat disini kosong aja cukup 2 aja oke lalu kita setting kacanya sudah kita setting ya kita setting material genteng nya lalu kita pilih edit fire kita refleks nya kita naikin kita refleks refleks nya kita kurangin refleks kayak gitu ini juga pintu nya refleks nya kita naikin ya kita perangin refleks shine glow sin nya oke lalu kita render oke kita lihat hasilnya ya teman teman eh bila kita radar ini kita pastikan servant blur nya kita klik ya servant blur kita klik kita aktif ya klik ya kita tunggu nah bila udah aktif kita blur radius nya kita kurangi ya servant mount nya itu kita servant nya ketajam nya ya servant radius nya kita naikin sedikit ini servant amount nya kita naikin kayak gitu nah ada noise nya kita udah aktif tinggal kita lihat hasil nya teman teman oke sebentar lagi rendernya selesai teman teman kita akan lihat hasilnya oke tinggal sebentar lagi maka noise nya akan hilang ini kan masih ada noise nya ya nah udah bersih dari noise teman teman karena kita udah aktifkan denoise dan servant nya ya servant blur ini oke anda cek sendiri hasilnya bagus kan kita lihat before nya dari gambar sebelumnya itu sudah jelek ya dan ini adalah hasil after akhirnya teman ini anda bisa terapkan di dunia kerja dan lapangan oke sekian tutorial dari saya teman teman semuanya jangan lupa apresiasi channel ini dengan like dan subscribe enjoy your work you're happy to selamat menerapkan Assalamualaikum Assalamualaikum